Kita beralih ke informasi lain, Desa Cimande, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tak hanya terkenal dengan pusat pengobatan tradisionalnya saja. Ternyata Cimande juga memiliki kampung yang dikenal sebagai sentra produksi layang-layang. Iya, selama puluhan tahun sejumlah warga di desa ini menggeluti bisnis pembuatan layang-layang. Layang-layang pun membuat perekonomian desa berputar dan memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Wah, ternyata asik ya bermain layang-layang, apalagi kalau sudah berhasil menerbangkannya dan cukup tinggi seperti ini. Nah, tahukah Anda kalau bisnis pembuatan layang-layang ternyata berpotensi menghasilkan cuan yang cukup tinggi loh? Nah, di segmen Demi Cuan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bisnis pembuatan layang-layang di salah satu kampung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tentunya berpotensi menghasilkan cuan yang cukup menjanjikan. Oke, kita jumpa lagi. Terkenal sebagai daerah pusat pengobatan dan terapi patah tulang, desa Cimande di Kabupaten Bogor ternyata memiliki potensi lain di rana bisnis. Yaitu sebagai pembuat dan pemasok layang-layang bagi sejumlah daerah. Tepatnya di kampung Tarikolot dan Lemah Duhur, sejumlah warga rutin memproduksi layang-layang. Sekarang saya sudah bersama dengan Mang Entani, salah satu pengajun layang-layang di desa Cimande yang akan mengajarkan saya bagaimana proses pembuatan layang-layang khususnya di desa Cimande ini. Ayo Pak! Proses pembuatan layang-layang dimulai dengan memilah bambu dengan kualitas kokoh berukuran 54 dan 46 cm. Bambu yang akan digunakan sebagai kerangka ini kemudian dijemur hingga kering. Setelah itu bambu diserut hingga tipis, halus dan lentur seperti ini. Bambu yang sudah diserut kemudian dibuat menjadi kerangka layang-layang. Ikatan benang tipis ini dibentuk menjadi pola. Berikutnya kerangka ditempelkan dengan kertas layang-layang. Layang-layang kemudian siap dibentuk menjadi beragam variasi dengan cat. Bisnis pembuatan layang-layang telah dilakoni entah sejak puluhan tahun lalu. Suka duka hingga pasang surut bisnis ini telah ia lalui. Bang Entah mengaku bisa memperoleh 600 ribu rupiah dari satu bal layangan kualitas biasa. Jika musim layang-layang tiba, perolehannya bisa lebih banyak. Bang Entah menjual selembar layang-layang antara 600 hingga 1.500 rupiah tergantung jenis dan kualitasnya. Biasanya ia menerima pesanan minimal satu bal atau sekitar seribu lembar layang-layang. Karena permintaan dari para agen atau pengecer cukup tinggi, Bang Entah pun mengajak pemuda di sekitar kampung untuk menjadi mitra pembuatan layang-layang. Dulu sih perajin dulu, sendiri saya sendiri gitu. Lama-lama saya sebarin ke orang lain gitu ya. Habis itu banyak yang ngikut. Saya jadi habis itu saya yang jadi pengepua gitu. Jadi ngantri-ngantri barang ke saya gitu. Salah satu mitra atau prajin yang membantu produksi layang-layang di desa ini adalah Eva Yulianti. Eva bersama ibu-ibu lainnya sering menerima tawaran untuk membantu membuat layang-layang. Ia mengaku bisa memperoleh penghasilan 70 hingga 150 ribu rupiah setiap satu bal layangan yang ia produksi. Eva mengatakan warga di desa Cimande sadar akan potensi pembuatan layang-layang. Baik sedang musim ataupun tidak, para warga tetap menerima pesanan layang-layang. Banyak sih gitu kan. Jadi mereka juga kan kalau misalkan ikutan sama kita, ikutan produksi gitu, masing-masing punya penghasilan. Terus juga kalau misalkan beli apa-apa, itu udah ada penghasilan sendiri gitu. Antusiasnya sih sangat oke lah gitu ya. Untuk pemuda-pemuda di sini, kalau misalkan ada kemauan gitu ya, sangat berantusias sekali sih untuk mengikuti pengembangkan layang-layangan ini. Peluang bisnis ini juga ditangkap oleh Tony Waluyo, seorang wirausaha yang bergelut di penjualan layang-layang di wilayah desa Cimande. Menggeluti bisnis layang-layang sejak 1975, Tony memilih tinggal dan membuka toko layang-layang di wilayah Cimande sejak 2018. Menurut Tony, ada dua tipe pedagang dalam bisnis layang-layang, yaitu pedagang yang membeli saat tidak musim untuk stok dan yang baru membeli ketika musim layang-layang tiba. Kalau dari sini memang tempat membuat layangan. Di sini perkampungan layangan. Makanya saya tinggal di sini gitu. Jadi saya banyak kenal dari dulu gitu. Jadi itu aja. Saya banyak kenal, terus kemana-mana jadi nggak canggung gitu. Iya, harus diatur. Kalau bisnis kalau nggak diatur ya ini. Kalau kita nggak ngerti ya susah. Kita harus benar-benar ngerti dulu. Layangan gimana, di moksime waktunya gimana gitu. Jadi kita harus punya strategi juga. Sebagai penjual layang-layang partai besar, Tony memiliki beragam layang-layang yang dijual mulai dari 400 rupiah hingga 2 juta rupiah per lembar. Tak jarang Tony mendapat pesanan belasan hingga puluhan bal layang-layang. Tony sudah melayani pembeli dari berbagai daerah seperti Sukabumi, Cianjur, Depok, Surabaya, Padang, dan Gorontalo. Ia bahkan menerima pesanan dari luar negeri seperti Brazil, Belanda, India, dan Brunei Darussalam. Bagi pelanggan, membeli layang-layang di desa Cimande ternyata memiliki keuntungan bagi penjual eceran ataupun agen di luar desa Cimande. Pelanggan biasa datang langsung ke Cimande untuk memilih layang-layang yang akan dijual kembali seperti yang dilakukan oleh pelanggan asal Bandung ini. Saya kenapa sih beli dari Bandung ke sini ya? Karena di sini harganya sangat terjangkau dan juga layangan cukup khas ya. Layangan size 54 gitu. Serta bahan di sini cukup bagus. Jadi saya sangat tertarik sekali. Serta bala-balanya dia selalu pas gitu, seribu. Kadang ada yang kurang, nah di sini selalu tepat gitu. Jadi saya belanja selalu ke sini gitu. Karena desa Cimande banyak pengerajan layangan dan di sini sangat terjangkau. Jadi saya bisa menghasilkan keuntungan lebih gitu. Jadi dengan harga yang cukup terjangkau, layangannya bagus dan customer pun jadi happy. Selain harganya yang dianggap terjangkau, ternyata kualitas kerangka dan kertas yang menjadi bahan pembuatan layang-layang menjadi pertimbangan pedagang eceran atau agen lain untuk membeli layang-layang di desa Cimande. Nah, itu tadi baru saja 4 bal layangan atau sekitar 4.000 lembar layangan yang akan didistribusikan ke Bandung, Jawa Barat. Gimana? Tertarik untuk bermisnis pembuatan layang-layang? Iqbal Kiarso, Indra Raharja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.